selamat menikmati Lagi di Bali nih guys Kalau tadi pagi aku baru sampai di Bali Kali ini aku bakal nge-review hotel yang aku tempatin di daerah Lovina Dan aku mau nunjukin jalan-jalannya aku ngelihat Dolpian Nah karena ini aku datangnya ke pagian Ternyata jalannya itu sepih dan lancar banget Jadi kita datang lebih awal Kita melipir dulu di daerah Pantai Penimbangan Nah sekarang udah siang saatnya kita check-in di Hotel Puri Lovina Ini untuk area parkirannya terbuka Jadi harap maklum kalau mobilnya kepanasan Apalagi matahari di Bali ini rasanya panas banget Jadi siap-siaplah nanti kalau naik mobil seperti sauna Nah ini untuk lobbynya ada di lantai 1 Kita langsung masuk ke area lobby Ini tema lobbynya antara Jawa dan Bali ya Jadi perpeduan Jawa dengan Bali Karena masih jam 11 pagi Pagi setengah siang ya Dan waktu check-innya itu jam 1 Jadi kita harus nunggu bentar Dan ternyata ini sekitar jam setengah 12 Kita udah dapet kunci kamarnya Ini kamar aku berada di lantai 2 Nomor kamar 201 Oke lah langsung aja kita room tour Ini aku pilih kamar di tipe deluxe Karena memang hotelnya cuma ada tipe deluxe aja Dan untuk harganya aku dapet di harga 280 ribuan Gila 200 ribuan Dengan kamar yang begitu masuk Aku langsung merasa ini kamar lega banget ya Di luas 28 meter persegi Di kamar ini juga sudah ada lemari yang ukurannya lumayan besar Dan di dalamnya ada safe deposit box dan beberapa hanger baju Gak ketinggalan ada kaca full body Jadi buat kita yang mau UOTD bisa ngaca dulu Dan ini untuk kasur yang aku pesen di tipe twin Dan ini untuk ukuran kasurnya lumayan lebar Sekitar 120 x 200 cm Dan selama aku menginap disini Yang aku rasakan ini kasurnya empuk dan betah Selama berada di atas kasur Di dalam kamar juga sudah disediakan Dua kursi dan satu meja Dan ada satu kursi lagi Di depan meja kerja Jadi karena kita bertiga Kita gak bakal rebutan duduk di kursi saat makan Nah ini ada buku perjanjian baru Di meja kerjanya Ngomong-ngomong Saya gak tau karena saya muslim Perjanjian baru itu ada di agama apa Dan disini sudah tersedia Tisu Serta ada kaca Yang bisa dipergunakan untuk make up Dan lain-lain Nah ini untuk tv nya Dan ada satu meja lagi Di sebelah meja kerja Jadi mejanya lumayan banyak ya Ada tiga Satu meja kerja Satu meja di bawah tv Dan satu lagi meja Untuk kita menaruh barang-barang Nah ini meja di tengah Sudah tersedia tadi Ada komplementarinya Dan ada kulkas mini Jadi enak banget ya Kalau kita kepanasan di Bali Udah tinggal ambil aja Minuman dingin di dalam kulkas Nah ini untuk channel televisinya Hanya ada channel lokal dan internasional Meskipun di remote nya udah tertulis youtube dan netflix Tapi ternyata gak bisa dipakai guys Mau gimana ini hotel cuma 200 ribuan Masih berharap ada smart tv Nah ini untuk meja satunya lagi Yang berada di samping mejanya tv Ini ada meja buat naruh barang-barang Dan sepatu di bawahnya Jadi kita bisa naruh tas di atasnya Karena aku modelnya yang berantakan Jadi yaudah ditaruh aja kayak gitu Dan si anak ini lagi sibuk Natain minuman yang udah kita beli tadi Dipindah ke dalam kulkas Untuk AC nya ini Yang aku rasakan ya Dinginnya agak lumayan lama Jadi begitu masuk Karena udara di Bali juga panas Dan AC nya baru dihidupin Jadi sekitar 2-3 jam Baru kita mau ngerasain agak dingin Nah ini di sebelah kasur Ada 2 nakas Kiri dan kanan Dan semuanya ada lampu tidurnya Dan satu sisi ada pesawat telepon Nah untuk kebijakan merokok Ini yang paling penting ya Harus bisa merokok Gak perlu bingung Ada balkon di kamar ini Jadi kalau di Bali tuh rata-rata Kamarnya gak bisa ngerokok Jadi lebih baik kita cari kamar yang ada balkonnya Tapi tetep di make sure Ke pihak hotelnya Kalau di balkon bisa merokok Ini udaranya segar banget Karena langsung ngadep ke sawah Oke udah selesai review kamarnya Sekarang waktunya kita lihat Kamar mandinya Ini ukuran kamar mandinya juga gede loh Termasuk gede Dan bersih Ini aku heran ya Kamar hotel 200 ribuan Kamar mandinya bersih Airnya juga gak asin Terus sabun dan sampo nya Udah lengkap Ada sikat gigi Handuk Semuanya udah lengkap Bahkan ada air panasnya juga Eh sorry ding Diralat Gak ada sikat gigi Jadi kalau bisa kita bawa Sikat gigi sendiri Dari rumah Nah ini Suasana sore Di hotelnya Ini Langit Bali itu bagus Banget Kenapa selalu Kalau di Bali itu Langitnya Rasanya beda banget Sama di Jawa Ini aku keluar Buat ngambil Pesenan go food Karena Kita belum makan dari pagi Belum sempet makan nasi Eh udah sih Tadi makan nasi itu Subuh-subuh Kita makan nasi jingo Dan belum makan lagi Sampai sekarang Nah ini Suasana lobby nya Di sore hari Ya terang banget lah Dan Karena tadi aku belum Menunjukin jalan Buat naik Ke lantai 2 Karena hotel ini tuh Gak ada lift nya Jadi kita harus Naik tangga Ya lumayan lah Capek-capek dikit Sambil olahraga Tidak kan ya Nah udah Udah kenyang Karena tadi aku Belum ngasih tau Kolam renang Dan resto Di hotel nya Nah ini aku Baru mulai turun lagi Buat Ngasih tau restonya Oh iya Untuk hotel ini Gak ada room service Jadi kalau kita Mau makan Kita bisa langsung Ke resto Dan Aku bakal nunjukin Harga-harga makanan Di restonya Ini masih terjangkau Banget ya Harganya masih Tergorong murah Dan Kolam renangnya Juga bagus Lumayan nyaman Gitu ya Buat renang Karena ini Aku belum sempet Renang Dan besok Sudah harus Kita mau lihat Dolpin Jadi rasanya Aku gak bakal Sempet renang Di hotel ini Nah sekarang Udah agak malam Sekitar jam 8 Aku mau jalan-jalan Di sekitar hotel Jadi di Dekat hotel ini tuh Ada apotik Terus ada Acehka Ini First time Aku Ngerasain Acehka Itu Ternyata enak banget Ayamnya udah gak kalah Sama yang merek-merek Terkenal Dan ada Mevui Aku belum sempet Cobain Mevui Itu katanya enak banget Dan Dideket sini juga Ada Pepito Market Jadi Hotel yang aku pilih Selalu harus Deket sama Supermarket Tempat makan Harus Strategis Tempatnya Dan ini Pemandangan malam Dari Balkon Hotel Jadi Sambil dengerin Suara kodok Gitu ya Sudah Pagi guys Tadi malam tuh Karena kita capek Belum sempet istirahat Dari perjalanan darat Jadi tidurnya Nyenyak banget Dan ini aku harus Bangun pagi Tadi bangun jam 5 Dan sekarang tuh Jam 6 Kurang seperempat Aku udah janjian Sama Bapaknya Yang ngurusin Walking tour aku Nah ini kita jalan kaki Di sebelah Pepito Market Tepatnya Ada jalan masuk Menuju ke pantainya Deket banget Dari hotel jalan kakinya Oh iya guys Untuk harga Dolphin tournya Ini 150 Per orang Untuk private Kapalnya Jadi Kita bayar 450 ribu Ini kapalnya private Jadi isinya Hanya kita sendiri Dan untuk nomor Kontak Orang tersebut Pak Ketut Namanya Bakal aku kasih Nomornya Jadi bisa di WA Nah ini jam 6 lebih sedikit Kita udah mulai Berangkat Dan ternyata Untuk melihat Dolphin Itu Perjalanannya Dari darat Ketengah laut Itu lumayan jauh Jadi sekitar 20 menitan Kita Ketengah laut Baru kita cari Dolphin nya Oke Selamat Menikmati Dolphin tournya Ini kita masih Jalannya jauh banget Dari tadi Dari pinggir pantai Sekitar berapa menit ya Udah 10 menit Kita Naik kapal ini Belum selesai Dan banyak banget Temennya Banyak kapal Kapal Selamat menikmati Selamat menikmati lomba-lombanya kadang kelihatan, kadang hilang saya masih malu-mali ini semua lagi berburu lomba gila, bagus banget wah, gila nah kita balapan, balapan, balapan wah, itu dia, itu dia wah, itu dia, itu dia oh, itu dia, itu dia kita, kita, kita waaah wah adak barang-barang waaaah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton